Tau nggak, ketika kalian lagi rebahan, ternyata negeri Tiongkok udah bikin matahari buatan. Ya, kalian nggak salah denger. Jadi, singkannya tuh ini adalah mesin penelitian fusi nuklir yang dinamakan IS, tapi emang dia suka disebut sebagai matahari buatan. Alasannya karena energi yang dibuat gede banget. Mereka berhasil bikin energi panas dengan temperatur 70 juta derajat Celcius selama 17 menit. Itu tuh hampir 5 kali lipat lebih panas daripada inti matahari yang asli. Jadi, buat apa sih bikin ginian? Mereka tuh bikin gini karena mereka pengen bikin sumber energi yang bersih dengan jumlah yang hampir tak terbatas. Karena ya kita tahu bahan bakar fosil itu bisa habis dan juga ngasilin polusi. Nah, fusi nuklir ini bisa jadi energi terbersih karena dia berusaha nurunin reaksi fisika dari matahari. Yaitu, ngegabungin inti atom buat ngehasilin energi yang gede banget. Selama prosesnya nggak butuh tenaga fosil dan dia juga nggak ninggalin limbah radioaktif. Ya, lebih aman daripada reaktor nuklir yang selama ini kita punya. Jadi, menurut kalian apakah ini cuma mimpi gila atau bisa kenyataan? Tulis komen di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih.